Hai, we are Ultomesh, thanks for watching this video, don't forget to subscribe, karena subscribe itu gratis, dengan subscribe artinya kalian turut support channel ini menyajikan konten lebih berkualitas lagi ke depannya, dan nyalakan loncengnya guys, so please enjoy this video terlihat lebih jelek, tapi disana juga ada beberapa contoh modifikasi Hyundai Kona, dan ini adalah versi realnya, dan bakal kita review mobil Hyundai Kona dengan versi modification ini, yuk kita lihat Terima kasih telah menonton Oke, jadi untuk Hyundai Kona versi modification ini, ini ada tambahan lampu untuk biasa yang buat ngopro-ngopro, terus juga ada sedikit perubahan, kalau untuk desain depan sih cuma tambahan paper dan juga lampu Di atas juga ada roofbox yang buatnya terlihat bisa membawa banyak barang sih, desainnya masih sama, tidak ada terlalu banyak perubahan di bagian muka ya, masih menggunakan lampu LED VRL dan juga projector LED, nice sih Oke, bagaimana dengan bagian sampingnya, apa aja sih yang sudah dimodifikasi untuk Hyundai Kona ini, yuk Oke, untuk bagian sampingnya ini terlihat banyak perubahan, seperti contohnya bannya diganti dengan ban tahu ya, buat offroad-offroad gitu ya, dia menggunakan ban Akselera, terus juga velg dari HFR Wells, terus juga disini masih sama Hyundai Kona versi biasanya sudah ada, di atas juga ada ini nih yang keren nih, roofbox, ya biar keren ya, terus juga disini dibikin hitam ya, dan masih ada beberapa modifikasi lagi, contohnya seperti tadi yang kita sudah dimodifikasi dengan menggunakan velg HFR Wells, terus juga ban nya diganti dengan menggunakan Divert Accelera MT, ya dengan profil bar 185, loper 85, ring 16, terus juga crossbar nya, pakai itu wing bar yang by Raptor ini ya, jadi ada bisa dilihat Raptor Motorsport, terus juga roofbox nya ini dipesan dari Raptor Motorsport juga, Nah, backup light nya juga dibuat oleh Raptor, terus juga driving light ya, ada beberapa dari Raptor juga, dan konsep ini kursinya dari Recaro dari konsep Motorsport. Nah, disini kalau kalian pengen modifikasi ya, bisa lihat list-list yang tadi, yang itu cukup recommended, disini juga mobilnya masih kilos entry, dan meskipun bukan 4 wheel drive, tapi ini masih bisa diajak comfort ringan guys. Ya, ini tadi ada tambahan juga ya, dari Raptor Motorsport tadi, yang sudah dimodifikasi tambahan, biar lebih jelas ketika waktu malam gitu ya, saat dari belakang, dari ada yang pengen lihat, itu kelihatan banget. Nah, juga ditambahkan, disini sudah ada sensor parkir, dan sayangnya bagasinya belum elektrik, tapi bagasinya cukup luas, dan desain knalpot nya di bawah. Oke, bagaimana, lihat bagasinya itu bisa banyak bawa barang sih guys, sebenarnya. Cukup ya untuk compact SUV, sayangnya ini bagasinya belum elektrik, dan juga desain LED nya ini keren banget, memang terlihat, sekilas terlihat mirip Iron Man ya, The Real Iron Man versi mobil, Hyundai Kona. Oke, kita bahas mesinnya dulu sebelum kita ke interior. Oke, untuk mesin, tidak ada perubahan, memang untuk bagian asesor tambahan aja, tapi mesinnya masih menggunakan 2000 cc 4 silinder, belum ada 4 wheel drive, dan kap mesinnya sudah dicat, suara bodi, terus juga ada peradam yang layak mesinnya bisa dilihat disini. Oke, kita sudah diberada di interior bagian dalamnya Hyundai Kona ini, disini memang tidak ada armrest ya, terus juga belum ada sunroof, dan ini jok depan, jok yang sudah dimodifikasi dari Ricaro, dan ini ditambahan biar tidak kotor ya, kalau kita misalnya off-road gitu ya, sering kan badan kotor-kotor gitu. Ini biar joknya tidak langsung kotor. Lightroom masih ada, terus headroom juga, ya masih ada sedikit lah, compact SUV lah. Di belakang juga ada speaker dan carl holder. Oke, kita sudah masuk ke dalam interiornya dari Hyundai Kona ini. Ya, desain AC-nya ya, pertama-tama yang gue nanti ada desain AC-nya ini, memang cukup fungsional dan terlihat keren ya. Terus juga ada pencet-pencetan yang bukan full digital, tapi head unitnya ini lumayan cukup keren ya. Maksudnya dia floating roof, tapi terkesan, apa ya istilahnya, dia terkesan besar lah head unitnya, terus juga lumayan lengkap, ada radio, bluetooth, juga bisa navigasi ya. Terus juga desainnya ini, oke, oke, oke. Untuk desainnya ini, dia sudah memiliki cruise control, terus juga ada tombol untuk mengatur volume, dan transmisi ini metik konvensional ya, terus rem kartirnya belum elektrik, dan ini sayangnya joknya ini cukup tebal, karena Ricaro tadi ya, dan juga disanggah dengan baik bagian punggung ini, dengan buat-buat off-road gitu ya, memang bisa dipakai cocok sih ya, buat referensi untuk modifikasi Hyundai Kona. Setirnya sudah tilt and telescopic, terus juga dilengkapi dengan full start-stop engine button, ya pengaturan lampunya juga bisa diatur naik turunnya, disini armrest-nya yang cukup luas, terus juga cup holder, ada dua, ada colokan 12V, terus USB, dan, ya, kelihatan bahwa membawa Hyundai Kona ini terlihat compact banget sih sebenarnya. Lampu di dalam pun sayangnya masih halogen biasa ya. Oke, lacinya juga sudah self-opening guys. Nice ya! Oke, itu tadi first impression review kita dari Hyundai Kona versi modifikasi. Jadi ada list modifikasinya tadi yang bisa kalian lihat di kacanya tadi, dan juga itu bisa sebagai patokan kalau kalian pemilik Hyundai Kona, pengen modifikasi buat off-road ringan, ini bisa sebagai referensi. Nantikan di video selanjutnya bagaimana review-review mobil lain. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye! Bye!